Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini Hairul Ihwan Sarti nah jadi pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana caranya merender atau mengekspor video dan menyettingnya di Adobe Premiere Pro agar hasilnya itu bagus dan ukurannya agak kecil oke jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro oke teman-teman, nah jadi disini saya sudah ada di dalam Adobe Premiere Pro selanjutnya kalian tinggal pilih saja project kalian yang ingin kalian export nah misalnya saya akan export video project yang saya sudah buat sebelumnya ini ya nah ini video tutorial, kalian bisa lihat video tutorialnya ini di deskripsi video ini nah untuk mengeksportnya, disini teman-teman bisa klik file dulu setelah itu klik export disini setelah itu kita export ke media atau teman-teman bisa pakai tombol keyboard ctrl M nah disini kita klik media setelah itu akan muncul tab seperti ini nih export settings disini ada source-nya, disini output-nya nah oke teman-teman disini untuk source rank-nya disini saya pilih sequence in sampai out ya jadi sequence dari awal sampai akhir nah jika teman-teman ingin hanya beberapa bagian saja ya teman-teman tinggal pilih custom nah jadi disini teman-teman tinggal atur saja bagian mana yang ingin teman-teman export nih nah jika ingin semua pilih saja sequence in atau out nah seperti itu dan untuk settingannya disini saya pilih formatnya H.264 ya teman-teman bisa pilih saja H.264 setelah itu untuk preset disini kita setting dulu ya teman-teman bisa juga sih pakai preset-preset yang ada disini misalnya YouTube 4K dan Full HD lalu match source 6 bitrate match source medium bitrate dan masih banyak lah disini tapi biasanya saya membuat preset sendiri ya biar kualitasnya itu sesuai yang kita inginkan nah pertama-tama untuk settingannya itu ada di video ini untuk video ini untuk basic settingnya seperti ini saja dan untuk frame rate disini kita pilih saja sesuai dengan output video kita ya disini 50 frame per second jadi disini juga 50 frame per second nah kemudian disini kita centang saja render at maximum depth nah biar lebih bagus ya centang saja kemudian presetnya itu nanti bakalan custom seperti ini ya jadi kita membuat preset sendiri setelah itu bagian encoding settingnya ini disini profilnya kalian centang lalu ubah profilnya menjadi height kemudian untuk level disini pilih saja sekitaran 4.1 sampai 6.0 nah disini saya pilih saja 5.1 nah kemudian disini untuk performanya hardware encoding lalu kita scroll lagi ke bawah setelah itu disini ada yang namanya bitrate setting nah disini VBR 1 pass kita ubah menjadi VBR 2 pass jadi VBR 2 pass untuk bitrate nya nah ini nanti tergantung bitrate nya video kalian itu bagus apa enggak gitu semakin tinggi bitrate nya semakin bagus hasil video kalian tetapi untuk ukuran file nya itu akan lebih tinggi juga nah tapi disini saya sudah pernah coba dari 20-an ya bitrate nya sampai 100-an nah itu hasilnya sudah cukup lumayan ya sudah bagus nah kita coba saja 20 lah misalnya 20 nah kalau 20 itu cuma 1 giga ya tetapi hasilnya juga bagus ya kalian samakan aja maksimum bitrate sama target bitrate nya nah disini biar hasilnya lebih bagus saya pakai saja yang 80-an lah nah disini ukurannya juga otomatis akan lebih besar tetapi nanti kita akan kecilkan nih ukurannya biar ketika kita upload di youtube kita itu nanti hasilnya itu akan cepat ya jadi kita export saja ketika sudah dan disini untuk time interpolation nya frame sampling oke lalu kemudian teman-teman tinggal klik tombol export ini kemudian teman-teman tunggu saja proses exportnya sampai selesai nah mungkin di segmen ini saya akan skip karena ya terlalu lama ya oke teman-teman nah ketika proses exporting videonya sudah selesai nah nanti tab export settings tadi itu akan tertutup nah untuk melihat hasil video kalian seperti tadi kita klik file dulu setelah itu pilih export dan pilih media nah disini kita tidak export lagi tapi disini kita klik saja output name nya nah disini nanti akan tersimpan ya disini jadi kita buka saja nah disini saya simpan di bagian folder download nah disini ukurannya itu 482.089kb jadi 400an mb lah nah seperti ini nah disini kan jika teman-teman ukurannya itu tidak mau terlalu besar ya tapi disini ada bit premiere pro ini kan ukurannya itu besar ya nah ini biasanya beda disini sih 4 4 gigaan tapi kalau disini itu beda ya nah jika tidak mau tinggi ukurannya nah oke teman-teman jadi disini pertama-tama teman-teman install dulu software Hormat Factory nah software ini itu kita akan gunakan untuk mengecilkan ukuran video kita ini tanpa mengurangi kualitasnya ya saya pernah coba tapi kualitasnya itu tidak bakalan berkurang nah kita buka saja Hormat Factory nah untuk softwarenya ini kalian bisa cari di Google ya lalu pilih saja MP4 dan pilih file disini lalu pilih di video kalian ya ini kemudian klik open dan klik ok lalu teman-teman tinggal klik icon preview start ini nah otomatis nanti itu akan memproses dan cukup cepat juga ya tidak terlalu lama ya itu tergantung video kalian juga sih jadi kita tunggu saja lah nah ketika sudah selesai disini teman-teman bisa lihat ukurannya cuma 56 MB nah untuk melihatnya tinggal klik saja output foldernya nah kemudian cari videonya nah ini namanya bandycam kita klik kanan saja lalu pilih property dan ya 56 MB ya menurun tetapi disini hasilnya itu bakalan sama kayak di Adobe Premiere Pro nah disini hasilnya juga tidak berkurang dan cuma ukurannya itu yang kita turunkan ya kalau kualitasnya itu tidak bakalan berturun ya oke itu saja sih untuk video tutorialnya oke teman-teman itulah video tutorialnya semoga pada video tutorial tadi itu bermanfaat bagi kalian semua jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah video ini terima kasih telah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya